yo guys balik lagi bersama gue disini Rangga R3 dan hari ini temen-temen gua bakal bermain Minecraft lagi ya temen-temen ya yey dayanya di video kali ini temen-temen gua bakal nge-review map lagi ya temen-temen ya Nah tapi kali ini itu bukan map story temen-temen ini map cuman untuk hiasan AC untuk dinikmati dan dipandang temen-temen ya jadi ya di sini kita bakal langsung aja review mapnya cuy ya let's go oke teman-teman disini adalah map Genshin Impact temen-temen lebih tepatnya adalah Liu Wei cuyuh ya dan disini ada beberapa papan temen-temen ada papan dan sini ada tulisannya ya turn on the time to night Oke to see something magical Oke mantap banget dan ini dibawahnya adalah para buildernya temen-temen nama-nama dari orang membuat map ini coy Oke dan jadi langsung aja kali ya kita bakal makin Oke katanya tadi disuruh cobain di waktu malam temen-temen ya Liu itu emang paling bagus kalau malam ya kita bakal langsung aja midnight uh lala ini adalah jembatan jembatan masuknya ya jembatan masuk Oke kita langsung kita ke depan coy kayaknya kalau di main krep jembatan masuknya lebih luas lebih gede gitu ya tapi di game kayaknya biasa aja gitu dan ya kita langsung masuk di bagian mana di bagian pasar ya bagian bawah ini teman-temannya nah ini adalah bagian atasnya cuy Oke ini Oh nih yang deket labuhan ya ah gua tahu nih ya gua pernah kesini dikasih ini adalah orang yang ngejual bunga ya kalau kalian main Genshin coy kalian pasti tahu ini adalah toko orang yang ngejual bunga ada di sini di sini ya ini ada kapal ceritanya ini ada kapal kita bakal review dari bawah dulu kali ya Nah ada kapal terus ini ada apa nih kayak bangunan gitu ini kayak menara pengawas mungkin I don't know guys terus ini ada kapal lagi di sini gua nggak tahu nih kapal siapa nih kapal Beido bukan sih bukan ya bukan deh kayaknya kayak cetek betul kapal ini kayaknya bukan sih guys ya bukan kapal Beido itu bukan-bukan dan Wow ini keren banget ya dia sampai batu-batunya juga dibuatin coy keren-keren nah nah ini derma agak asli ini kayaknya nih ini yang luas nih Oh ya bener-bener kalau dimanker tuh rasanya enak gitu ya ngeliatnya puas gitu kalau digenshin aslinya kita muter-muter anjir jauh lagi ah ini ya ini gua tahu tempat ini guys ini kalau nggak salah disini kalian tuh bisa nerima komisi ya buat ngalahin monster atau ngebantu rakyat lgwc ya harus ada ya harusnya ada orang sini coy tapi enggak tahu kenapa enggak ada mungkin emang gak sedetail itu guys ya Nah ini tempat apa di gua familiar nih ya ini harus ada waypoint di sini nih Nah iya betul sekali ini ada waypoint ini waypoint ceritanya ya terus ini ada yang jual ini ini jual sembako nih disini nih terus biasanya zhongli ini nongkrong sini nih makan disini dia terus ini yang jual makanan mana ya Oh ini nih nih yang jual warung makanan ya Nah kita juga harusnya ada bisa masak disini guys ya betul sekali kita bisa masak disini terus em ini ada Catherine ya tempat Catherine gue lupa apa sih Adventure Guild yang nggak salah namanya Adventure Guild kita ada si Catherine disitu terus ada wagner kalau salah sini ya wagner dia tahu gimana bacanya dah terus ini dia yang nempa-nempa senjata itu gas ada di sini ya tahu-tahu saya masih ingat besi masih bisa kelihatan lah ya bisa kalau tempatnya beda game beda gitu kayak bingung gitu guys dan ya jadi terus itu kalau salah di jalan ke atas tapi kemana ke sini deh kayaknya kesini dah tuh kayak luas banget loh kalau kalau dimain crepe coy eh bener nggak sih bukan ya ini malah keluar ya Oh beda-beda guys beda-beda berarti kayaknya ke atas Oh no no ini nah ya betul sekali nah ini tempatnya hutau ya gua nggak tahu bener apa enggak di tempatnya hutau gue waktu itu ada questnya gua mahutau disini ya lagi nyari orang yang mati coy ada questnya terus ini Oh ini luas banget sih keren sih keren sih ini kita bisa beli apa nih di game itu kita bisa beli kayak merchandise itu bu ya pokoknya bareng-bareng antik lah bareng-bareng antiklah ceritanya dan ini tangga kebawahnya yang luas banget buset dah gila keren banget guys asli kalian kalau mau download langsungnya download link di deskripsi temen-temen seperti biasa coy Oke lanjut temen-temennya mungkin disini kita bisa cek ke tangga atas ya tangga atas kita bisa ke sini dulu nah ini ada waypoint lagi nih disini ya ini ada waypoint tempat kita nge-spound disini terus kita bisa ke atas sana ya tapi kita lihat dulu dari sini ini adalah kolam ya kolam air kayak biasa dan disini itu kalau ke kanan kita ke tempatnya Kiki ya di klinik ini kliniknya Kiki oke betul banget terus kalau kalau kalian ke atas sono itu kemana gua lupa dah ini kayak ada tempat Nenek nih Nenek ada Nenek jualan sini ya Oke betul banget ini detailnya persis mirip kayak di game Joy asli deh Oke dexin channel ada kolam luas seperti biasa terus ada tempat upacara ya di tempat ritual ya ini kalau nggak salah yang si morax jatuh ya si zongli jatuh dalam bentuk wujud naga nggak ngasal gua lupa kayaknya naga dah jatuh di sini dia mati coy tapi sebenarnya enggak mati sih dan ini semuanya udah bener banget teman-teman ya cuman sayangnya teman-teman ya sayangnya di sini tuh nggak ada jet chamber teman-teman ya mungkin kalau dibikin jet chamber agak kesono lagi teman-teman ya agak jauh lagi coy apalagi ini Minecraft gitu kan dia segini aja udah kayak gede banget gitu jembatannya aja gede kalau bikin jet chamber mungkin agak kesono lagi guys agak lebih jauh lagi ya bikin tanahnya dulu daratannya baru bikin jatuh di atas Coy jadi kayak ya males mungkin ya untuk detail jatuh cember kayaknya enggak dimasukin coy soalnya gua udah pernah keliling mati ini sebenarnya teman-teman gua udah keliling duluan coy dan ya ya overall semuanya mirip kayak di game teman-teman kalian bisa langsung download aja coy link di deskripsi di bawah seperti biasa teman-teman ya Oke semuanya semuanya segi ini aja untuk video kali ini jangan butuh klik share comment dan subscribe next time and bye byeeeee Terima kasih telah menonton